Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomaceri ibu-ibu dan teman-teman kali ini mama mau masak sayur pakis, kuah santan pedas dan ini bahan-bahannya ini sudah ada tiga ikat pakis yang sudah tak petik-petik ini tak ambil bagian mudanya yang empuk dan tak cuci bersih pakis ini seperti ini, panjang-panjang seperti ini ini namanya pakis atau pucuk paku 800 ml santan bumbu-bumbu yang akan dihaluskan 4 siung bang putih 1 genggam bawang merah karena ini ukurannya kecil-kecil jadi tak cawuk air ukurannya 1 sendok teh ketumbar 2 butir kemiri setengah ruas kunyit 12 biji cabai rawit campur bumbu tambahannya 2 lembar daun jeruk 2 iris lengkuasa sudah tak geprek garam, gula dan kaldu bubuk secukupnya sekarang kita haluskan semua bumbu-bumbunya kita masukkan bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, kunyit, cabai rawit kita masukkan semua tambahkan air secukupnya dan ini kita blender ini bumbu-bumbunya sudah halus kita tumis bumbu-bumbunya lanjut kita tumis bumbu-bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi lalu kita masukkan lengkuas daun jeruk kita tumis bumbu-bumbunya sampai matang dan tanah kalau bumbu-bumbunya sudah matang dan tanah kita masukkan pakisnya kita aduk-aduk kita tumis pakisnya sambil layu kemudian kita masukkan santannya lalu kita masukkan garam, gula dan kaldu bubuknya kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai pakisnya matang dan ini santannya kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya santannya enggak pecah jangan lupa untuk dicip-icip biar pas rasanya kalau sekiranya kurang garam, gula, kaldu bubuk bisa ditambahkan ini wista icip rasa ini wis pas, wis enak banget wis super sedap sayur pakis kuah santan pedas sudah matang tinggal kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan nah ini dia sayur pakis kuah santan pedasnya sudah matang ini rasanya benar-benar enak banget pedas, gurih, seger pokoknya benar-benar mantul pol ini ketika makan pakai ikan keranjang atau iwa asin benar-benar enak banget benar-benar super nikmat dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati